Assalamualaikum teman-teman dengan saya Rahma video kali ini kita bakal bahas singonium pink cuman ini gak terlalu pink karena ini proses peletakan ya kalau misalnya kalian pengen warna dia pink banget gitu itu ada tipsnya jangan lupa nonton video ini sampai habis jadi teman-teman singonium ini udah pernah saya stack pertama kali itu 3 bulan yang lalu dan hasilnya udah cantik banget bahkan udah sebagian laku ya udah diadop sama teman-teman yang pencinta singonium dan kemarin itu pas stack ini juga kita dapet 3 karena dia itu keluar tunas baru di setiap ketiak daun si singonium ini nah kalian bisa lihat ini bekas potongan stack yang 3 bulan lalu itu dan sekarang dia numbuh tunas baru di samping ketiak daunnya jadi sekarang sudah punya 2 cabangnya jadi kalau misalnya kalian memang suka singoniumnya itu banyak cabangnya memang harus sering di stack supaya tumbuh tunas-tunas baru di setiap ketiak daun singonium ini bisa dibilang tanaman hias yang mudah banget dirawat ya dia gak rewel bisa ditaruh di mana aja cuma perbedaannya gini kalau misalnya kita taruh di bawah tempat terang namun tidak terkena langsung warnanya seperti ini ada corak pink dan kehijauan tapi kalau misalnya kalian taruh di tempat yang memang full sun itu bakal dapat daunnya full pink banget terus untuk media tanamnya ini sangat simple tanah seperti biasa banyakin aja terus disampur dengan sekam kemudian kalian bisa siramin dia 2 atau 3 minggu sekali dengan pupuk NPK oke langsung kita lanjut cara stack ini anti gagal ya saya udah coba dan berhasil asalkan peletakannya nanti itu pas nah kalau untuk motongnya itu dia kita potong di bawah si ketiak daun jadi akarnya ini langsung langsung nanti menyatu dengan tanah dan bakal tumutin nas baru di atas ketiak daun nah karena kita ini punya 3 akar jadi ini bisa dipotong lagi jadi 3 bagian jadi gampang banget kan memperbanyak si singonium ini oke selanjutnya kita bakal nyiapin media tanam untuk media tanam sendiri yang saya gunakan itu tanah yang mengembur terus dicampur sama sekam bakar dan sekam mentah dan dicampur juga dengan bubuk kandang bagiannya sih bisa lebih banyak tanah ya daripada sekamnya misalnya 60% tanah terus sekam 20% dan bubuk kandang oke jadi saya bakal taruh ini tanam ini ke dalam polybag supaya nanti siapa yang mau odopsi jadi lebih mudah dan lebih murah selanjutnya tinggal ditancapin aja ke media tanamnya sedikit ditekan supaya pas kita siram nanti akarnya gak tercabut gampang banget ya terus ditimbun lagi deh biar media tanamnya jadi sedikit rapat ya selamat menikmati oke jadi semuanya udah siap kita tanam nah sekarang kalau misalnya untuk singonium ini dia bisa langsung disiram supaya tidak layu kemudian letakkan di bawah tempat yang teduh ya jadi usahakan sampai dia 2 mingguan di tempat teduh nanti deh baru kita ganti tempat nah jadi ini hasil stack yang pertama yang 3 bulan tadi itu duanya udah diadopsi tinggal satu lagi dan ini cantik banget warnanya pink kalian bisa lihat perbedaan dari 2 jenis ini yang pink banget ini ini tunas baru hasil stack yang daun yang layu itu adalah daun tunggal yang pertama tinggal sekarang daunnya itu udah bisa dipotong dan yang ini sudah cakep terus apa sih rahasia dari pink banget ini jadi kalau misalnya kalian mau warnanya pink cerah seperti ini usahakan taruh di full sun karena singonium ini termasuk tanaman hias yang tahan banget sama matahari nah kalian bisa lihat perbedaan warnanya yang ditaruh di full sun sama yang di tempat teduh namun terang jadi perbedaannya itu jelas banget ya yang pinknya cakep banget oke teman-teman jadi sekian dulu untuk tips kali ini sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih udah nonton